Sederalun Samsuardi alias Juragan, Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Kamis 22 Agustus sore dipindahkan dari Rumah Tahanan Negara Calang Aceh Jaya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melabuh Aceh Barat. Juragan dibawa dengan sebuah mobil Avanza ke Melabuh yang dikawal ketat dua polisi bersenjata dari Polres Aceh Jaya dan dua petugas sipir rutan Calang. Mobil yang membawa Juragan tiba di LP Melabuh sekitar pukul 19.30 dan langsung menuju ke dalam LP setempat. Sejumlah wartawan yang sudah menunggu di LP Melabuh tidak mendapat gambar ketika Juragan diturunkan, namun beberapa waktu kemudian baru dapat mengambil gambar dari kaca jendela samping LP, yaitu ketika sedang diregistrasi. Juragan sebelumnya ditangkap tim kejari Aceh Jaya di Kerungsabe Aceh Jaya ketika sedang mengendarai sebuah mobil atau di luar rutan dalam perjalanan dari Melabuh ke Calang. Setelah sempat menjalani pemeriksaan di Kejari Aceh Jaya dan dikembalikan ke rutan Calang di tempat selama ini menjalani hukuman pidana dalam kasus lahan di Nagan Raya. Pemindahan ke LP Melabuh dari rutan Calang disebut-sebut merupakan perintah kantor wilayah Kemenkumham Aceh yang kini mulai menyelidiki kasus yang sempat heboh tersebut. Dalam buah hari ini di media sosial bahwa kita salah satu warga pembinaan dari kelas 3 Calang atas nama Sensuardia alias Juragan. Barusan kita terima pukul 19.30. Itu untuk sisa menjalani hukuman di LP Melabuh? Iya, hukuman beliau lebih kurang setahun. Berarti telah menjalani tiga bulan. Kalau memang berlaku baik nanti ada perubahan mungkin bisa diusulkan CB. Ya lebih kurang sekitar lima bulan lagi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.